Hari ini saya akan memberikan tips latihan setter bagian kedua yang dilakukan oleh Alvin Daniel Pratama Dan kalau teman-teman belum lihat yang pertama, ini judulnya Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya karena saya akan banyak memberikan tips latihan dan informasi seputar bola volley pada setiap hari minggu melalui channel ini Yang sudah subscribe, terima kasih Pada video kali ini saya sengaja tidak melakukan banyak editing agar teman-teman bisa melihat langsung bagaimana proses latihan Alvin di lapangan Karena mungkin selama ini teman-teman hanya melihat saat pertandingan langsung di Proliga, mungkin di televisi atau bahkan di Youtube Kali ini mari kita lihat proses latihannya secara langsung Karena dia seorang setter, jadi lebih banyak melakukan latihan drilling individu yang pastinya akan sangat menguras tenaga dan cukup melelahkan Inilah yang hampir dilakukan setiap hari tidak hanya dalam hitungan minggu atau bulan, tetapi tahun Makanya jika teman-teman baru menjalani latihan rutin selama 3 minggu atau 1 bulan dan mengharapkan terjadinya peningkatan yang signifikan Itu sangat mustahil teman-teman Hal utama yang dituntut dari seorang setter pastinya adalah akurasi umpan yang stabil Jangan sampai umpan yang kalian berikan selalu berubah-ubah Ini bisa menyebabkan stres pada spiker kalian sendiri Mau melakukan spike, kadang datangnya bola terlalu tinggi, kadang terlalu rendah, atau bahkan kadang tidak sampai Akhirnya malah emosi sama temannya sendiri Lalu bagaimana cara melatihnya agar akurasi bolanya bisa stabil Yang pertama, lakukan passing atas ke tembok Ini kelihatannya sepele, tapi memerlukan konsentrasi dan tekanan bola yang stabil Untuk yang masih baru latihan setter, bila perlu beri lingkaran di tembok agar kalian lebih fokus untuk memantulkan bola atau mempassing atas bola ke dalam lingkaran tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kedua, lakukan passing atas dari satu posisi yang paling dominan, yaitu dari posisi tiga Jangan sampai hasil passing yang sempurna justru membuat kalian gagal memberikan umpan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ketiga, lakukan latihan lanjutan passing atas secara acak Bisa dari posisi tiga dan posisi satu Atau dari posisi yang lain Ingat, bola hasil risip tidak selalu sempurna ke posisi tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang keempat, masih gerakan lanjutan, yaitu simulasi saat kalian dalam kondisi tidak stabil Tetapi harus segera melakukan passing atas agar bisa membalas serangan lawan Meskipun kelihatannya sepele, ini adalah bagian yang cukup sulit Jadi harus hati-hati, disesuaikan dengan kemampuan atlet Karena jika tidak terlatih bisa menyebabkan pusing dan mual Jadi sesuaikan dengan kemampuan atlet Terima kasih telah menonton! 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 lanjutan yaitu blok dan defense, ini adalah bagian yang penting dari setiap pemain bola volley, jadi harus tetap dilatih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax